Empat orang warga di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat diserang kawanan tawan di dua lokasi berbeda. Petugas mengevakuasi sarang tawan dari pohon dengan ketinggian 8 meter dan terpaksa membobol atap rumah untuk memusnahkan sarang tawan sebesar 1 meter. Petugas dengan berpakaian alat pelindung diri menyemprot racun serangga untuk melumpuhkan kawanan tawan yang mulai keluar dari sarangnya karena terusik. Besarnya ukuran sarang tawan yang mencapai lebih dari 1 meter membuat petugas terpaksa membobol atap rumah untuk mengambil seluruh sarang yang menempel pada sisi bawah atap. Setelah memakan waktu hampir 7 jam, sarang tawan akhirnya berhasil dievakuasi. Tawan ini telah menyengat orang dewasa sehingga dilaporkan ke petugas. Kawanan tawan dikhawatirkan akan menyerang anak-anak yang kerap bermain di lapangan sekitar lokasi. Pertama kita keluarga sudah ada yang jadi kurban pagi, jadi kebetulan di depan yang pertama itu ada food court, jadi pagi sudah ada yang jadi kurban. Yang kedua, ini tingginya nabuk-nabuk tinggi, cuma kawannya cukup besar. Dan di sini juga sudah ada kurban yang disengat oleh tahun ini, makanya masyarakat minta bantu kepada menyuruh untuk melakukan evakuasi. Dalam tiga hari belakangan, sudah empat orang warga di Kelurahan Sarojo, Bukit Tinggi yang disengat kawanan tawan yang bersarang di selasel atap rumah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AIN News, melaporkan.